Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan tangga Jadi ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita tentang persoalan kesetimbangan benda tegar Nah oleh karena itu kita langsung saja mencoba membahas secara teoretis Bagaimana mekanisme menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan tentang kesetimbangan tangga Jadi katakanlah ini ada sebuah dinding Ada sebuah dinding Katakanlah dindingnya licin Kemudian disini ada sebuah lantai Nah disini ada bersandar tangga yang memiliki panjang L Dengan berat W Jadi panjang tangga Kita beri besaran L Kemudian Beratnya Katakanlah W0 Nah kemudian Sekali lagi Dindingnya Licin Kemudian Lantai Kasar Nah pertanyaannya Anggaplah bahwa tangga tersebut akan tergelincir Nah anggaplah tangga tersebut akan tergelincir Nah pertanyaannya tentukan berapa Koefisien atau persamaan koefisien gesekan antara tangga dengan lantai Nah baik Untuk menyelesaikan soal ini Maka kita tetap akan menggunakan dua pendekatan Pertama pendekatan teoretis Kemudian Kedua dengan menggunakan pendekatan gaya geser Nah untuk itu Untuk pendekatan teoretis Maka terlebih dahulu kita akan Melukiskan Gaya-gaya yang bekerja pada Balok Jadi sekali lagi Gaya-gaya yang bekerja pada Balok Nah tentu yang Jelas yang pasti kita ketahui bahwa Gaya yang bekerja pada balok Adalah Berat Benda Benda Berat tangga itu Sendiri Kemudian Karena lantai kasar Maka akan ada gaya gesekan Karena Kecenderungan balok bergerak ke kanan Maka gaya gesekannya Arahnya ke Kiri Kita sebut dengan gaya gesekan Nah setiap Tangga Ataupun balok Yang bertumpu Pada satu dinding Maka Akan memiliki Yang kita sebut dengan Gaya normal Nah katakanlah ini adalah gaya normal Misalkan ini adalah titik A Kita Beri Simbol N A Demikian pula halnya Di titik B Katakanlah disini titik B Gaya normalnya ada Sebesar Kita Beri Simbol N B Nah Setelah itu Kita Menggambar semua Gaya-gaya yang Bekerja pada balok Seperti gaya Berat Gaya gesekan Dan gaya normal Maka Langkah selanjutnya adalah Menentukan Pusat Momen Putar Nah oleh karena itu Karena yang kita ingin tentukan adalah Koefisien gesekan Atau gaya gesekan Atau koefisien gesekan pada Titik A Maka sebaiknya Kita menentukan Pusat Momennya itu Berada di titik B Jadi pusat Momennya berada di titik B Kenapa Berada di titik B Agar N B Tidak terlibat Dalam Persamaan Tidak terlibat Tidak terma Tidak Terlibat dalam Penjabaran Persamaan Sebab Kalau kita memilih Di titik A Maka F dengan N A Tidak akan terlibat Di dalam Persamaan Momen putar Nah oleh karena itu Karena yang kita ingin tentukan adalah Gaya gesekan Dimana gaya gesekan Adalah mengandung Koefisien gesekan Maka yang kita tentukan Sebagai pusat masa Supaya F dengan N A terlibat Maka adalah Di titik B Nah oleh karena itu Yang kita akan cari adalah Sigma Tau B Sama dengan Nol Berarti sigma Tau B Sama dengan nol Nah selanjutnya Apa yang kita akan lakukan Untuk memudahkan Menentukan Apa Sigma Tau B Atau Sigma Momen putar Momen putar Yang berpusat pada B Maka Yang perlu kita Ketahui Adalah Pertama Saya gambar ulang gambarnya Dalam bentuk Skeksa Dalam bentuk Skeksa Nah katakanlah Ini adalah sudut Teta Jadi sudut Kemiringan Balok terhadap Lantai Nah ini Kita sebut sebagai Titik B Dan ini kita sebut sebagai Titik A Dan kita tarik garis Dan ini adalah Teta Nah Untuk memudahkan Menentukan Sigma Tau B Maka kita buat Garis Sejajar dengan Lantai Nah Demikian pula Garis Yang sejajar dengan Dinding Nah Pertama Disini ada Di titik tengah Adalah W Maka W ini yang kita Geser ke atas Ya Katakanlah W 0 Oke Kemudian Yang disini Ada F Maka F ini Yang kita geser Nah Ini adalah F Disini ada Na Maka Na ini Yang kita geser Ke atas Kenapa Tujuannya Digeser Supaya Kita bisa Menarik Garis Yang tegak Lurus Dengan Lengan Gaya Terhadap Na Demikian pula F ini Tegak Lurus Ini lengannya Dan ini Lengannya Nah Dengan demikian Maka mudah Sekali kita Menentukan Sigma To N nya Nah Yang pertama Kita lihat Untuk W 0 Sigma To W 0 Panjang Lengan Ini adalah Untuk Panjang Lengan W 0 Dimana Ini adalah Sudut Teta Tentu Ini juga Sudut Teta Berarti Panjangnya Ini adalah L Berarti Ini adalah 1 per 2 L Berarti Jika diproyeksikan Ke lengannya Ini berarti Sama dengan 1 per 2 L Cos Teta Jadi kita Dapatkan 1 per 2 L Cos Teta Dikali Dengan W 0 Oke Jadi sekali lagi 1 per 2 L Cos Teta Dikali W 0 Arah Arahnya Kemana Positif Karena Mengarah Ke bawah Lengan Pusat Momentnya Disini Berarti Seolah-olah Berputar Searah Perputaran Jarum Jam Berikutnya Kita Lihat Lagi F F Ini adalah F Nah Ini adalah Pusat Moment Lengannya Adalah Ini Tentu Kalau Ini adalah Lengannya Berarti Plus Kenapa Plus Karena Kalau ini Diputar Kesana Kan Ini pusat Putarannya Berarti Seolah-olah Searah Dengan Perputaran Jarum Jam Dengan Demikian Kita Dapatkan Panjang Ini adalah L Sin Teta Dikali Dengan F Nah Selanjutnya Adalah NA NA Ini adalah Lengan Arahnya Ke atas Berarti Kalau Ditarik Ke atas Maka Seolah-olah NA Itu Berputar Berputar Berlawanan Arah Dengan Jarum Jam Dimana Lengannya Adalah L Sin Teta Eh sorry L Cos Teta Jadi Lengannya Adalah L Jadi Ini L Diproyeksikan Kesini Berarti L Cos Teta Jadi 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 Kurang L Cos Teta Kali NA Sama Dengan Nol Nah Ini Kita Simpan Sebagai Persamaan Pertama Atau Bisa Dulu Terlebih Dahulu Kita Sederhanakan Dimana Di ruas Kiri Ada L Dan Ruas Kanang Nol Berarti Ini Bisa Dimatikan Sehingga Kita Akan Dapatkan 1 per 2 Cos Teta Kali W Nol Ditambah F Dikurang Cos Sorry F Sari F Jadi Sin Teta Kali F Dikurang Cos Teta Dikali NA Sama Dengan Nol Nah Selanjutnya Setelah Itu Ini Kita Simpan Dulu Persamaan Pertama Selanjutnya Kita Gunakan Sigma E Y Sama Dengan Nol Nah Terlihat Pada Gambar Semula Bahwa NA Ke Atas Kurang W Nol Sama Dengan Nol Jadi Ternyata NA Itu Sama Dengan W Nol Persamaan Dua Sementara Kita Ketahu Bahwa F Itu Tak Lain Adalah Mu Kali NA Jadi Mu Kali NA Nah Dengan Dengan Demikian Kita Bisa Selesaikan Persamaan Satu Dengan Mensubstitusi Persamaan Dua Dan Tiga Maka Diperoleh Seperdua Cos Theta W Nol Ditambah Sin Theta Mu Karena NA Sama Dengan W Nol Berarti Bisa Langsung Kita Ganti NA Dengan W Nol Kemudian Cos Theta NA Sama Dengan W Nol Min Cos Theta Sama Dengan Min Seperdua Cos Theta Berarti Mu Kita Dapatkan Jadi Dipindahkan Mu Sama Dengan Seperdua Cos Theta Oke Ini Pindah Karena Seperdua Dikurang Seperdua Sama Dengan Min Seper Dua Oke Pindah Ke Kanan Jadi Plus Kemudian Ada Sin Dibagi Dengan Sin Theta Sehingga Mu Kita Dapatkan Sama Dengan Seperdua Kot Tangan Theta Inilah Adalah Nilai Mium Yang Kita Dapatkan Sebesar Seperdua Kot Tangan Theta Oke Bagaimana Halnya Dengan Menggunakan Teorema Pergeseran Pergeseran Apa Pergeseran Pergeseran Gaya Maka Dengan Mudah Dapat Kita Selesaikan Jadi Saya Buat Dulu Ruang Oke Dengan Menggunakan Teorema Pergeseran Jadi Dengan Menggunakan Teorema Pergeseran Saya Gambar Disini Saya Gambar Ulang Dindingnya Kemudian Ini Lantai Kemudian Ini Tangga Yang A Kemudian Disini Kita Dapatkan Adalah F Kita Dapatkan Disini Adalah N A Dan Kita Dapatkan Disini Adalah W 0 Ini N A N B Kita Tidak Perlu Tulis Maka Ini Diproyeksikan W W 0 Kesini Sama 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 Dengan Satu Kali Pergeseran Jadi Sekali Lagi Saya Ulang W 0 Bergeser Ke Atas Itu Harus Dikalikan Dengan Berapa Besar Pergeserannya Terhadap Panjang Keseluruhan Panjang Keseluruhannya Adalah L Maka Dia Bergeser Setengah Panjang L Fraksinya Diambil Sedangkan Na Bergeser Ke Atas Juga Sama Dengan Satu L Sedangkan F Bergeser Ke Atas Juga Sama Dengan Satu L Dan Perlu Diingat Bahwa Selama Pergeseran Arah Gaya Tidak Mengalami Perubahan Dan Sekali Lagi Pergeseran Seperti Ini Hanya Berlaku Untuk Kesetimbangan Benda Tegar Nah Setelah Kita Dapatkan Komponen Komponen Gaya Yang Bekerja Di NB Seperti Yang Dilukiskan Pada Gambar Ini Maka Langkah Selanjutnya Kita Bisa Bikin A Ini Adalah F Ini Adalah Na Ini Adalah Adalah Gaya W0 Oke Nah Ini Dan Komponen Gaya Bisa Ini Adalah Nah Arah Arah Garis Tangga Kita Tarik Garis Tangga Kemudian Ini Kita Bisa Tulis Seperti Berikut Ini F Sama Dengan Ini Adalah Na Ini Seper Dua Ya Kurang Seper Dua W Ini F Kemudian Ini Ada Garis Nah Ternyata Garis Itu Adalah Ini Sama Dengan Sudut Theta Nah Dengan Demikian Kita Bisa Tentukan Bahwa Kalau Ini Juga Sama Na Sama Panjang Dengan Ini Maka Kita Dapatkan Bahwa Tangan Theta Tangan Theta Adalah Sisi Depan Sudut Dibagi Dengan F Sisi Depan Sudut Adalah Na Dikurang Seper Dua W Nol Dibagi Dengan F Nah Dengan Demikian Kita Dapatkan Bahwa F Karena Kita Sudah Ketahui Bahwa Na Sama Dengan Berat Setengah Sama Dengan W Nol Maka Kita Dapatkan Seper Dua W Nol Per Tangan Steta Atau Karena F Ini Saya Pindahkan Kesini Ini Saya Pindahkan Kesini Ya Saya Pindahkan Berarti F Saya Ubah Menjadi Mu Kali Na Na Sama Dengan Omega Nol W Nol Sama Dengan Seper Dua W Nol K Per Tangan Teta Sehingga Mu Ini hilang Omega Nol Sepertangan Teta Itu Tak lain Adalah Kotangan Teta Dengan Demikian Mu Sama Sama Dua Kotangan Teta Ternyata Nilai Yang Kita Dapatkan Baik Dengan Menggunakan Pendekatan Teori Maupun Dengan Menggunakan Pergeseran Gaya Menghasilkan Hal Yang Persamaan Yang Sama Demikian Penjelasan Penjelasan Singkat Tentang Kesetimbangan Tangga Ini Semoga Ada Manfaatnya Nantikan Video-video Pembelajaran Saya Selanjutnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Wabarakatuh